Intro Baik teman-teman, kita bertemu lagi dengan channelnya Radir Ari Kita sekarang akan membahas bisnis modal kuota Dan sebelum kita bahas ini, kita perlu tahu bahwa pengguna internet saat ini Itu sudah mencapai 170 juta aktif di Indonesia Padahal penduduknya Indonesia sekarang jumlahnya 272 juta Sehingga kurang lebih ini adalah hampir 60% Jadi penduduk Indonesia yang jumlahnya 282 juta ini Penggunaannya yang aktif sekarang sudah mencapai 175 juta Dari sini Maka yang tambah di Medsos Itu hampir 160 juta untuk data hari ini Untuk data hari ini tanggal 13 Juni 2020 Dimana 160 juta ini yang penduduk tertinggi adalah di Youtube Kedua di WA, ketiga di Facebook, keempat di IG, kelima di Twitter Dan 6 banyak lagi Ada telegram, ada ikan dan banyak lagi ya 5 yang terbesar 5 yang terbesar inilah yang banyak digunakan orang-orang untuk bermedia sosial Jadi media sosial ini tergantung kita dalam penggunaannya Untuk kebaikan, untuk manfaat Atau untuk mungkin menyebarkan berita-berita yang selama ini banyak beredar Yang berita-berita kuat Kita fokus untuk yang lebih bermanfaat saja Kita kembali ke judulnya yaitu Bisnis dengan modal kuota Ini maksudnya berarti apa? Bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun Oleh ibu rumah tangga Oleh siswa Oleh mahasiswa Bahkan oleh pegawai Pegawai negeri atau pegawai swasta atau apapun ya Boleh ya Kenapa saya katakan sebagai modal kuota Bahwa dengan era digital sekarang ini Dengan era digital sekarang ini ya Atau yang berarti juga dengan era 4.0 Siapapun bisa melakukan bisnis sekarang dengan mudah Dengan mudah Anda tidak perlu memikirkan produksinya Anda tidak perlu memikirkan harus membeli bahan-bahan bakunya Anda cukup yaitu memasarkan saja Anda bersama dengan produsen Produsennya biasa sama Bisa dari tetangga Bisa dari teman Atau dari siapa saja Boleh Anda hanya membantu untuk menjualkan Dengan apa? Dengan yaitu alat HP yang Anda miliki Jadi HP ini Jangan hanya dikotong gaya-gaya Bisa kita melakukan untuk mencari uang Maka dengan alat HP ini Siapapun juga Tidak ada yang tidak memiliki Baik itu pura tangga Baik itu siswa Mahasiswa Bagian negeri Atau siapapun Hampir semuanya sekarang itu Memiliki yang namanya HP Maka HP ini Bisa kita gunakan Untuk Yaitu Berbisnis Bisnisnya lewat apa? Bisa lewat Youtube Bisa lewat WA Bisa lewat Facebook Bisa lewat IG Bisa lewat Youtube Kalau dulu Banyak orang berbisnis Kalau tidak memiliki website Sulit kan ya? Website ya Saya sudah hampir Kurang lebih 10 tahun Saya 10 tahun Pakai website Website saya itu adalah Crosshair Kulit 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 Ini sudah 10 tahun Sekarang Di sambil saya website Saya juga berduanya Lewat WA Lewat Facebook Lewat IG Dan Sekarang Baru menginjak juga lewat Youtube Saya kira Teman-teman semua Familiar Dengan ini semua Bagaimana kita bisa Memaksimalkan Memaksimalkan Jumlah pengguna 160 juta ini Kita untuk bisa Mendapatkan Pendapatan Mendapatkan Pemasukan Nanti akan Kita bahas Lebih detail Bagaimana kita Berjualannya Lewat Youtube Lewat WA Lewat YouTube Lewat IG Tapi yang penting Sekarang Saudara-saudara Harus membuka Manchernya Bu Bahwa dengan Kuota saja Anda bisa Berjualan Tukup Menjadi Bisa Reseller Bisa Trofsiper Terserah Itu pilihan Anda Nanti akan kita Laitukan lagi Untuk video Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih